se係 ngocok awak muku ayuh kaha sembahyang gak 5w ngaji ga isok, sembahyang ga isok, sembahyang ga isok ngomong wax, ngecющong nomor bana Hai selamat datang kembali di channel Putu Puspah di rumah yang baru di rumah yang baru jadi ini konten pertama di rumah yang baru kita kita nggak mau ngeliatin jadi kan mau shooting di ruang tamu kita nggak mau ngeliatin keseluruhan keadaan ruang tamu seperti apa ini aja backgroundnya tembok karena nanti kita bakal bikin video rumpur pokoknya kalian bakalan tahu nanti apa aja isinya di rumah kita gimana letaknya pokoknya bakalan keren nantinya dan semalam aku baru nonton apa namanya start up start up sampai episode 11 ya dan permasalahannya adalah kemarin udah nggak bisa nahan mataku udah ngantuk banget jam 5 subuh pagi-pagi ternyata ada yang DM dikasih spoiler dong set ending ya udah akhirnya aku memutuskan untuk menahan untuk nonton episode dulu dari awal lihat dia itu tim Nam dosan terus sekarang beralih menjadi tim Pak Hanji Pyong ah nam dosan tuh nggak tahu diri anjir terus dia udah bilang gini pokoknya nih kalau sampai dalmi nggak sama Hanji Pyong aku nggak mau lagi nonton nggak mau kan itu nggak adil ya kata gitu kita-gita spoiler aku katanya udah sad ending Oh ya udah deh nggak jadi deh makan jadi di rumah yang baru Puspa mau bikin konten-konten yang menurutnya Puspa nggak menyedihkan ya bagi Puspa karena harus melihat dan membaca komentar-komentar yang nggak seharusnya ditulis di publik seperti YouTube komentar apa komentar YouTube ataupun komentar Instagram ini Puspa ambil dari video yang kemarin sempat viral sampai ke Tik Tok sampai ke YouTube eh kalau sampai sampai ke Instagram dan lain-lain sampai tuh mennya aku yang dulunya nggak pernah ya jarang banget baca-baca komentar jadi Puspa juga ikutan baca komentar meskipun dikit banget dikit-dikit itu pake banget mungkin satu atau dua komentar tuh Puspa baca langsung aja kita cari komentar dari video yang kemarin kita makan babi iya mau buang makan babi mau makan babi udahlah kita langsung coba aja siap nggak siap harus siap kita harus bacakan ini komentar dari kalian walaupun ini menyedihkan walaupun ini menyakitan nggak apa-apa ya nggak masalah pasti ada hujatan kita berbuat baik aja ada hujatan apalagi berbuatnya nggak baik intinya apapun ada hujatan yuk langsung saja dari siapa bacain namanya dari nama bapaknya bilang sekali dari Nur Cahyo Widodo Papamu nangis lihat ini Kak Bapakku nangis lihat ini Bapakku nangis lihat ini yang katanya kok bisa ketemu bapakku ayo poh pertama dan tinggal berarti iya berarti udah mati ya udah pantesan nggak ada otaknya udah mayat fotonya kan udah mayat iya udah mayat Oh iya iya udah mayat ngerti sih Bapakku udah mati berarti kamu sempat ketemu sama bapaknya buspa biarkan Allah yang membalas kita diam saja belum tentu kita lebih baik maaf kakak buspa Oh bukan sama ternyata nggak apa-apa mati satu tunggu seribu nggak masalah sih kehilangan subscriber yang penting kita nggak kehilangan service sejati kita aja banyak juga yang DM yang masukkan maaf aku unfollow kamu aku unsubscribe tapi malah naik followers ini pakai akun fake dari pucang cendani sudah aku duga yang tiba-tiba jadi ahli agama berdebar lagi berdebaran lagi ya berdebaran lagi nikmati kontennya nikmati kontennya ambil yang baik buang yang buruk enggak usah ribet enggak suka yang enggak usah dilihat daripada kalian menghujat menjatuhkan menyebabkan sesuatu kalian juga dapat dosa gara-gara itu nah ini baru satu yang bener nih ini bener nih ngapain kalian memperdulikan memperdulikan kehidupan orang karena bisa introspeksi diri kalian sendiri ini bener komentarnya ngapain kalian ribet dengan konten kita ya nikmati aja kalau kita salah di konten itu ya udah gitu loh saya juga kita nggak salah-salah banget sih sebenarnya sih fatal-fatal banget uang aku aja Hindu sering makan sapi uang ada Islam sering makan babi terus udah nggak kelihatan ya kan seperti itu gitu loh dibalik layar semuanya yang kalian tahu masih banyak orang yang seperti itu tapi yang cuman tersorot ke kamera adalah butuh puspa ya ya sudah mau nggak mau next nih Dela Dela Sri Anika konten terserem selama selesai selama ke vlog kak puspa mereka yang makan aku yang anak sendiri mau muntah terus ada yang kebales gini muntahin aja gitu loh kantong plastiknya lu sambil ngaca Kak ya sama mungkin kayak kita nonton hal-hal yang kita menjijikan pasti kita tuh muntah atau ii gitu-gitu lebih menjijikan kok dia muntah ngeliat kita makan banget ya kalau kita makan kaya gitu kan baru muntah kan aneh emang babi kaya nggak sepertinya babi itu udah di blacklist bener-bener dari otaknya mereka menurut kalian tapi menurut aku itu itu surganya dari segi makanan enak lebih beneran apalagi kulitnya pusul juga bercinta kulit kemarin dan kita bakalan buang kepala babi lagi nanti nanti buang kepala babi terus aki babi buntut babi semuanya sampai ee babi itu baru muntah kan ini kansa cacan Oh iya sumpah aku mikir kalau kak putus lain kok gimana kan kak puspa udah meninggalkan agama demi kakabutu puspa udah bilang kok keputu waktu itu puspa sudah berkorban agama puspa sudah berkorban atau merelakan sesuatu hal bukan sesuatu hal-hal yang menurut puspa besar banget ya puspa bawa dari kecil maupun dari lahir selama berapa tahun tuh berarti 26 tahun puspa menjadi muslim terus karena puspa sayang sama putu makanya puspa rela pindah agama tapi apapun penjelasan puspa apapun alasan puspa itu tidak akan membenarkan pikiran kalian ngerti kan maksudnya puspa kalau orang-orang yang bertoleransi itu pasti yaudahlah nggak apa-apa juga hidup-hidupmu gitu kalau orang yang fanatik tetap muslim banget masuk muslim bapakmu nangis gini 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 kasihan bapaknya gini 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 kasihan yang kacana bapakku coba kuburannya kan ini aku setuju yang sama Sinta Le Laelatul 001 semua agama bener dan mengajarkan yang baik-baik kan nggak usah kita saling menjatuhkan sama agama bener itu yang namanya toleransi kalian mungkin waktu SD waktu pelajaran agama mungkin jarang masuk ya makanya kalian tidak tahu artinya toleransi itu seperti apa kalian komentar seperti ini sama halnya kalian mengomentari agamamu sendiri kalian menjatuhkan agama orang lain sama aja kayak menjatuhkan agamamu sendiri bisa dibilang agama kita itu sama cuma cara pemujaannya berbeda-beda ada agama banyak lagi menurut Puspa nggak adil ya kenapa di saat orang non muslim masuk muslim itu hujatannya baik banget tapi di saat orang muslim pindah ke lain agama itu hujatannya super banget kalian tahu nggak hujatan kalian itu bikin drop influencer atau pabrik figur yang kon itulain seperti Puspa Puspa kalau bener-bener baca detail semua komentar kalian bisa bakal kayak udah nggak berani lagi nongol di kamera udah kayak berdosa udah jadi hamba yang penuh dosa gitu loh hina jadinya tapi aku bodo amat masuk kanan keluar kiri kan mata udah buta aja nggak baca gitu ini entah pelajaran di agamaku atau agama kalian juga kalau di agamaku aku selalu ingat tiap orang yang keluar dari agama aku suatu saat pasti bakalan kembali hilang satu nanti bakalan kembali contohnya seperti Puspa yang kalian tahu bukan hanya Puspa orang-orang yang aku kenal sebelumnya dia sempat keluar suatu saat anak atau cucunya atau siapapun itu pasti bakalan kembali lagi jadi percaya nggak percaya kita harus percaya jadi maksudnya putu itu mamaku dulu Hindu terus diambil sama orang muslim itu bapak aku orang Jawa dibawalah mamaku dari Bali ke Jawa nah katanya itu karena bukan karma kayak emang udah kayak dulu ya jadi kalau ada orang Jawa ada yang keluar dari Bali nanti anaknya keturunannya itu bakal diambil balik jadi akan kembali lagi jadi kayak Puspa ini sekarang Puspa yang orang-orang jadi masuk Hindu gitu gantiin posisi Mama gitu ya beratnya ya bisa dibilang seperti itu pokoknya intinya bakalan kembali lagi deh eh eh terus mana lagi nih maka ini ini channel makanya cinta lihatin aja kawan kita hanya bisa lihat senang-senangnya doang kita nggak tahu pribadi mereka gimana Puspa kalau tertekan dengan hidup barumu dengan pertarungan kamu tolong ceritakan aja jangan dipenam kita siap mengetahui peace semoga pokoknya semoga yang nulis ini sehat selalu bahagia selalu kita kalau sekarang ngelihat komentar-komentar seperti ini kita udah kebal ya udah kebal apalagi Puspa udah kebal apalagi aku enam tahun di YouTube dengan hujatan itu udah kebal banget tapi ini baru pertama kali hujatan tentang agama agama itu bener-bener bisa dibilang sangat sensitif banget kalau kita bahas kita bakalan bakalan meleceng kemana-mana makanya kalau bisa karena jangan bahas-bahas agama full karena yang aku bilang tadi itu kamu sama aku tuh sama agamanya mungkin cara pemujaannya yang berbeda Tuhanmu tuh satu loh walaupun bisa dibilang di Hindu banyak banget tempat-tempat untuk kita sembahyang tapi Tuhan itu cuma satu manifestasinya aja yang banyak gitu loh sama kayak di agama kalian mungkin pemujaannya seperti inilah seperti inilah kamu memuja inilah memuja itulah itu ujung-ujungnya cuma satu Tuhan Tuhan itu cuma satu cara pemuja Aduh ini bukan bahasan tentang Tuhan ini berat banget jadi intinya jadi yang Puspa simpulkan ya Puspa menjadi netizen yang bijak nih Puspa tuh mikir gini kalau Puspa mengidolokan sesuatu mengidolokan orang ya udah bener ada yang ada yang komen ya udah ambil baik buang yang buruk gitu kan hargai pilihan orang hargai keputusan orang hargai apapun itu karena satu agama itu privasi kan terus yang kedua nggak usah bawa agama untuk dijadikan masalah harus ke harus yang ini Pak harus yang inilah blablabla gitu lah intinya nggak usah ikut campur urusan orang lain cukup untuk akan kita yang terbaik ini udah keputusan kita keputusan Puspa untuk mengikuti agama putu menjadi Hindu nggak usah dihujat kak gini kalau kalian ingin menasih hati aku mengasih saran ini kalau orang yang baik orang yang pintar orang yang punya otak punya edika pernah sekolah itu pasti bakalan DM yang namanya orang ngasih saran ngasih pendapat ngasih arahan dan lain-lain itu nggak ada yang namanya dikomentar ngerti itu malah menjatuhin mental semua seperti Puspa Puspa itu hampir dibilang apa ya ya hampir hilang mentalnya gara-gara baca komentar kalian seharusnya kalau emang itu saran yang bagus mendingan di DM kalau emang niat saran yang bagus di DM kak gini-gini pasti aku baca kan pasti aku baca kok mungkin emang nggak akan aku bales karena banyak banget ya kalau aku bales nggak usah malah dikomentar itu malah kayak mikir kan itu hatersku ya emang ngasih kan itu sebenarnya hatersku cuman ya itu lah saranku dewasa meskipun kontekku kadang kekanak-kanakan tapi itu aja sih yang Puspa pengen sampaikan kalau kalian pengen hujat aku hujat puto atau hujat selegram yang lain influencer yang lain atau orang-orang yang kalian doakan yang lain tolong ambil kaca di depan kamar ambil kaca ambil bedak sih yang kacanya ngocoh awak muku ayu nggak awak ganteng nggak awak muku pinter nggak awak muku api nggak agamannya sholat lima waktu nggak aku baru ngomentari Wong Eka NJ bikin kontenlah yang mendidik ngapain mau bikin konten yang kayak gini hargalah temenmu yang muslim kamu bikin kita gini udah mikir apa belum konten sampah berarti dia nonton konten sampah dong kan dia Pak ini iya sebenarnya tapi hargalah temenmu yang muslim bikinlah konten yang mendidik kita bikin konten mendidik juga nggak dihargai di YouTube kita banyak bikin konten mendidik di YouTube emang YouTube menghargai konten-konten yang mendidik sekarang di era 2021 kalian para manusia yang nggak para manusia yang tanpa dosa itu lebih suka hal-hal drama hal-hal yang seperti ini sensitif baru kalian baca baru kalian lihat semua orang bisa dibilang mungkin semua youtuber juga mengalami hal seperti ini di saat kita bikin konten yang bener-bener niat di saat kita bikin konten yang bener-bener serius dan mendidik banget YouTube tidak menghargai karena netizen Indonesia khususnya lebih suka kepada konten-konten yang sensitif kontroversial drama dibandingkan dengan konten-konten yang serius dan mendidik contohnya kita mencontohkan bikin video yang seperti ini yang kemarin mukbang babi itu kita bikin kontroversi kita bikin clickbait kita bikin drama disananya ternyata penonton 6.2 banyak yang nonton jadi bisa dibilang penonton Indonesia di YouTube mencambinkan adalah kalian suka yang sensitif kayak kemarin pusho bikin konten minta jadah ke suami pikiran kalian udah negatif udah negatif yang lain-lain seperti itulah otak-otak yang sebenarnya penonton-penonton YouTube di era 2021 kenapa konten kreator pada mundur di era sekarang karena konten-konten yang niat seperti yang dibilang segini Chandra itu sudah jarang dihargai di YouTube makanya kemarin itu webseries terakhir aku kalian bisa lihat viewersnya seberapa itu mengecewakan banget ya sudah intinya kontroversial bakal naik di Indonesia itu syuting udah hampir habis dana puluhan juta tapi nggak ada feedback yang bagus dari kalian kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan terbaik kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengabulkan permintaan kalian mungkin kak bikin konten yang mendidik dong kak bikin konten yang romantis kak bikin konten gini kak bikin konten baik-baiknya udah kita apa ya laksanakan udah kita kabulkan tapi apa nggak ada respons sama sekali malah nol kosong maksudnya pusho itu nggak viewer seratus ribu itu kita nggak dapet gimana kalian bisa minti kok bisa lho otak kalian tuh mikir nggak sih kasih kalian tuh nulis bikin konten mendidik emang kalian sudah dididik orang-orang dengan baik komentar moja kayak gitu masih ada lagi komenternya banyak banget banyak kalian baca aja seru ini kita nggak mungkin bisa sorotannya itu mungkin nggak 100% kita sorot maksudnya sorotan-sorotan apa sih maksudnya foto komenternya di filter iya di filter nggak kita semua di filter maksudnya nggak semua di filter itu loh yang masih ada kata-kata yang kasar masuk di sana ada banyak pokoknya kalian coba tonton videoku yang makan babi ini mukbang babi itu baca semua komentarnya ini kita nggak semua baca karena kita nggak mau terlalu yang bener-bener pedes banget masuk ke sini intinya gini aja deh intinya gini aja kalian suka sama idola kalian apapun yang mereka lakukan apapun yang mereka kerjakan kalau kalian fans jatinya dukung mereka support mereka jangan jatuhkan mereka semakin kalian menjatuhkan mereka sebenernya kita tuh tambah naik sebenernya kalian hate comment kalian komentar yang jelek kalian upload video-video kita di mana-mana mencari sensasi juga di aplikasi sebelah itu membuat kita naik sebenernya tapi kita hati kita udah kebal kok masalah komentar jadi kalau kalian mau komen-komen apapun itu masalah agama segala macam kita udah kebal asalkan jangan bawa-bawa keluarga keluarga bikin sakit hati hati-hati kalau kalian komen masalah keluarga gitu aja sih aku aku sama putu itu udah bikin komitmen apapun yang masalah yang akan kita hadapin apapun pokoknya problem kita hadapin sebasa sebisa mungkin kita nggak update apapun itu di sosial media terutama instagram tiktok kita luapkan itu menjadi story itu jarang banget karena aku bilang ke putu kita itu public figure influencer dimana kita itu mencontohkan hal yang baik yang akan ditiru oleh apa ya namanya orang lain orang lain jadi ya itu kesedihan kita itu udah kita tutup sendiri tapi sampai akhirnya kita bikin video yang kalian tonton ini sekarang karena kita harus kayak apa sih aku yang pindah agama aku yang masuk neraka aku yang dipukul pukul aku yang disiksa aku yang sakit tuh nggak usah nyocot aja kalau menengok video aku sing ganteng sing ngayu lunggu sing manis ngobik kopi makan indomie pokoknya video aku support aku kalau sekarang tinggal nikmatin baik-baik yang gila-gila ya biar aku yang nanggung masalah aku pindah agama kayak masalah aku murtad makan babi bernoy bahan Tuhan yang nyiksa aku kalian cukup nonton aja gitu maksudku nggak usah sok jadi ulama sok jadi ustazah sok jadi agama yang bener padahal agamamu kalau sembahyang nggak 5 waktu ngaji nggak isok sembahyang nggak isok sembahyang nggak isok nggak isok ngomong ngocot nomor si jiraimu yaudahlah itu kayak terus pak kalau terus-terusan baca komentar ini ngomong-ngomong aku nggak bisa difilter soalnya nggak bisa kelewatan karena Puspa sudah emosi jadi Puspa akan mengakhiri konten ini guys tapi besok Puspa akan makan babi lagi makan kepala babi karena udah halal sudah halal sudah tidak kalau mau komentar kita yang enak kita yang dapat uang kalian mau komentar tapi seneng kalian gitu aja terus karena Puspa tuh kayaknya sekarang semakin banyak ujatan semakin senang pasti kalian mikir kan kok orang ini gila ya makin banyak ujatan makin seneng ya itu Puspa gila karena kalian ya kan ya puspa seneng jadi kayaknya jadi karena Puspa sekarang youtuber kan nggak mungkin kalau nggak butuh uang ya Puspa kayaknya mau bikin konten yang sensitif aja sekarang ya biar kalian seneng kan karena kalian suka sudah gitu konten sensitif banyak uang kalian juga suka bye 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 hey tonton besok Puspa bikin video makan kepala babi kita makan kepalanya peter jangan ngomong